Halo sobatomani anipan pun berada bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja ya kali ini video ini adalah acara otomotif award 2020 dan new yamaha nmc ini jadi bike of the year atau motor yang terbaik sepanjang tahun ini tapi sebelumnya tolong dukung channelnya dengan klik like subscribe dan comment Terima kasih penghargaan ini dari otomotif orja di motor plus di sini ada 19 penghargaan nah yang pertama ini yamaha nmc di daulahnya sebagai bike of the year pengalahan lawan-lawan yang di kelas 150 sisi lainnya memang motor yang dijual mulai 29,7 jutaan ini yang yang standar ya sedangkan ABS 33,7 jutaan sudah menggunakan fitur yang mumpuni dari lampu LED depan belakang digital speedometer sudah ada ABS kileski sudah menggunakan traction control dan juga y-connect untuk tipe ABS nya memang pantas untuk jadi bike of the year menurut saya selanjutnya untuk kelas kategori skutik ya di medium skutik 125cc itu dimenangkan oleh yamaha lexi ini jadi motor yang menggunakan mesin satu silinder 125cc inilah yang menangkan medium skutik di otomotif selanjutnya di jual mulai hampir 500 jutaan ya sahabat di motor yang menggunakan dua silinder 500cc ini yang intunya dijual mulai hampir 500 jutaan ya sahabat memang gagah dan menawan masih dari keluarga yamaha hax kutik yaitu yamaha x-mac dapat penghargaan untuk spesifikasi motor-motor yang sudah saya sebutkan tadi bisa dicek di channel ini sudah ada sebelumnya jadi disini hanya mengabarkan tentang omoto otomotif award ya 2020 di kategori sport sport naked jama mt-15 sedangkan sport firing 150cc dimenangkan oleh yamaha r15 jadi keduanya ini juara dari yamaha ya untuk peningkutan spesifikasi dan video juga sudah ada di channel ini tentang kedua motor ini silahkan dicek sedangkan yamaha x-r155 mendapat penghargaan sport retro dan yamaha meking 150 mendapatkan penghargaan di kategori cup yaitu cup 150cc nah kini datang dari Honda di kategori sport yaitu low dual-purpose Honda CRF 150l jadi ini yang memenangkan ya di low-tool-purpose nya dari CRF motor yang dijual mulai 34 jutaan ini adalah penantang serius Kawasaki KLX 150 dan juga WR 155 motor yang menggunakan mesin SOAC satu silinder 149cc ini menggunakan daya maksimum 9,5 kW serta torsi 12,4 Nm motor yang suspensi depannya ini menggunakan dengan usd ya diameter 37 mm dengan ukuran ban 275 ring 21 sedangkan remnya juga cakram hidrolik 240 sedangkan suspensi belakang monoshock dengan ukuran ban 4,1 ring 18 dengan rem juga hidrolik ya cakram web sdx yang 220 mm juga motor ini memiliki kapasitas tanki 7,2 liter mantap ya dengan berat 122 kg masih dari Honda Rookie of the Year ya pada otomotif award 2020 yaitu Honda ADV 150 ini motor yang dijual mulai 34 jutaan yang dari tipe CBS menggunakan mesin SOAC 2 clap 150 CC dengan daya maksimum 10,7 kW serta torsi 13,8 Nm all new Honda Beat mendapatkan penghargaan low scooters sedangkan Honda Scoopy sebagai medium retro scooters nah dari Kawasaki dari kategori sport otomotif award ini jatuh kepada new Kawasaki Ninja 250 sebagai sport firing 250 CC terbaiknya dan tentunya nanti motor ini akan mendapatkan kakak CX25R yang menggunakan mesin 4 cilinder 250 CC kita tunggu esok CX230 mendapatkan penghargaan high dual purpose di kategori skutik dari Vespa high grade retro scooters juga mendapatkan penghargaan sebagai high retro scooters yaitu Vespa GTS Super 150 high get KTM Duke 250 juga mendapatkan penghargaan sebagai sport naked 200-250 CC sedangkan yang KTM Duke 390 juga mendapatkan penghargaan sport naked 300 hingga 400 CC masih di kategori sport BMW R1250 GS mendapatkan penghargaan sebagai adventure big bike demikianlah sobat semuanya silahkan cek terima kasih atas waktunya salam satu asfal sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax